Pemirsa Kamar Dagang dan Industri, KADIN, Indonesia menargetkan sektor properti bisa tumbuh 5 hingga 7 persen tahun ini. Permintaan properti masih didominasi oleh hunian berupa rumah dan apartemen. KADIN menilai pengembang properti harus berorientasi membuat produk yang bisa dijangkau oleh generasi milenial. Pertumbuhan sektor properti didukung oleh kebutuhan akan hunian yang masih tinggi. Kebutuhan akan rumah hunian tersebut harus didukung sejumlah kebijakan terkait sektor properti seperti suku bunga kredit kepemilikan rumah yang rendah dan adanya upaya sejumlah pihak terkait kendala uang buka atau down payment atau DP untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah. Untuk itu KADIN menyarankan agar bank-bank pemberi kredit perumahan mau membuka diri supaya pembelian properti perumahan mudah diakses oleh generasi milenial. Terima kasih telah menonton!